Kalimantan Selatan hari ini adalah satu-satunya provinsi yang mendapatkan program Bus by D-Service ini di Kalimantan. Akhirnya yang dinanti telah tiba. Satu lagi kabar gembira untuk warga Kota Banjarbaru. Terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, bus Trans Banjarbakula telah bisa diakses oleh warga. Diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, turut serta mendampingi Wali Kota Banjarbaru H.M. Aditya Mufti Arifin. Bus ini merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan dengan Konsep Angkutan Umum Masal BTS atau By D-Service. Beroperasi dalam koridor 1 dengan rute Banjarbakula, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala hingga Kabupaten Tanah Laut. Mulai dari Bundaran Simpang 4 Banjarbaru ke Terminal Tipe A, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 17. Sistem kontrol bus Banjarbakula berpusat di Banjarbaru. Sebuah upaya dari Wali Kota untuk kebahagiaan masyarakat kota Banjarbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.